Ada pun masalah memelihara jenggot Dimana Rasul S.A.W. menyuruh Biarkan jenggot Alhamdulillah Sebagian umat Islam atau kebanyakan umat Islam sekarang ini Malah mencukur habis jenggotnya Dengan dalih itu yang sesuai dengan fitrah Itu yang lebih Meindahkan penampilan Itu yang lebih bersih Itu yang lebih tampan Tapi kalau sudah pemain bola panjangin jenggotnya Artis panjangin jenggotnya Mereka panjangin jenggotnya Terus yang benar yang mana? Kita lihat nih Rasulullah S.A.W. Dan para nabi sebelum nabi semuanya berjenggot Semuanya membiarkan jenggot mereka Kenapa? Karena termasuk sunnah fitrah Artinya sunnah yang sejak zaman dulu sudah Mereka membiarkan jenggot Bagi nabi AS Salah tuasa memerintahkan Untuk Mendiarkan jenggot Alhamdulillah 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 Adha pun Adha pun mengambil jenggot Sebelum lewat satu genggam Kama yang dilakukan oleh sebagian orang dari Maruku Dari daerah Maghrib sana Dan kumpulan laki-laki yang bencong Katanya beliau Falam yubihu ahli Jadi mengatakan Ada yang membolehkan hal itu Maka dalam madhab Hanafi Mereka Mengharamkan mencukur jenggot Kemudian Kalau kita lihat Ulama yang lainnya Dari kalangan Maliki Juga mereka berpendapat Tentang Dilarangnya Mencukur jenggot Kemudian dari kalangan Hanbali Jadi jumhur ulama Itu melarang Untuk mencukur jenggot Dan ini juga pendapat Sebagian ulama syafi'i Walaupun Al-Ima Sebagian ulama syafi'i Akhir-akhir ini Mereka berpendapat Bahwasannya Makruh saja Tapi ingat Jumhur ulama Mereka berpendapat Bahwasannya Haram mencukur jenggot Dari Tiga madhab Plus lima madhab syafi'i sendiri Bahkan sebagian ulama syafi'i Dengan tegas Mereka menguatkan pendapat Imam syafi'i Bahwa nasnya mengatakan Gak boleh mencukur jenggot Rasulullah SAW Bersabda dalam hadith Ruwait Imam Bukhari Al-Muslim Kalian Selesai orang-orang Mushrik Biarkan jenggot kalian Kalau mau cukur Kumisnya yang dicukur Bukan jenggotnya yang dicukur Sebagian orang Kumisnya dipelihara Jenggotnya dicukur Menyelesihi sunnah Kumis yang seharusnya dicukur Dia biarin Jenggot yang seharusnya Dia pelihara Dia cukur Itu hadith Imam Ruwait Ruwait Al-Bukhari Al-Muslim Kemudian Di riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW Mengatakan Juzus syawarif Wa'arhul liha Juzus syawarif Kumis itu Dia habisin Dan pelihara Jenggot Baliful majus Kalian jangan sama Dengan orang-orang majusi Jadi seorang mu'min Kalau dia Gak Memikirkan khilaf Antara para Udahlah Sebagai ulama Mungkin ada sedikit Ulama yang mengatakan Makruh Hukum mencukurnya Gak ada yang membolehkan Jenggot Ingat tidak ada Satupun ulama Dari empat madhab Yang membolehkan Mencukur Jenggot Semuanya melarang Tiga madhab Hanafi Maliki Hambali Sebagian syafi'i Mereka menyebutkan Larangan itu Sampai tingkatan Haram Sebagian madhab syafi'i Yang akhir-akhir Mereka berpendapat Makruh saja Jadi ingat Tidak ada Yang membolehkan Mereka ketika-ketika Membahas masalah Jenggot ini Di kitab-kitab fikir itu Bukan akhirnya Menyuruh kita Nyukur Jenggot Enggak Tetap Jangan dicukur Jenggotnya Kenapa? Karena perintah Nabi AS Seharusnya kita Laksanakan Kalau disuruh Kita disuruh Sama perusahaan Pakai baju warna putih Kita pakai warna putih Disuruh pakai warna Iju Kita pakai warna Iju Cukurannya harus Seperti ini Kita lakukan itu Ini Nabi AS Yang menyuruh kita Untuk Memelihara Jenggot Dan mencukur Kumis Jadi ini termasuk Sunnah fitrah Akhi batifillah Kita lihat ya Orang-orang dahulu Sampai di kalangan Yahudi Kalau bicara Yahudi Nasrani Mereka sebenarnya Kalau mengikuti kitab mereka Mereka akan membiarkan Jenggot mereka Kenapa? Karena bicara Sunnah fitrah ini Adalah sunnah yang sudah Dari dahulu Jadi para nabi Semuanya berjenggot Makanya orang Yahudi yang taat Akan dibiarkan jenggotnya Nasrani yang taat Biasanya Dia akan mengikuti Bahwasanya Dibiarkan jenggotnya Kalau untuk melihat Orang-orang dahulu ya Coba lihat Mungkin gambar Atau foto Presiden-presiden Amerika terdahulu Siapa? Joshua Washington Siapa? Mereka Biarkan jenggotnya Gak malu gitu Ini presiden Gimana asap presiden? Biarin jenggotnya Kotorlah Siap Nah kita lihat nih ya Itu Abraham Lincoln Abraham Lincoln Mereka pakai jenggot Gak ada masalah gitu Dan itu tidak membuat Ini kalau bicara bersih Karena kita lihat Beberapa aturan Itu mengatakan Kata nabi Alhamdulillah Itu adalah Indahnya penampilan Seorang laki-laki Di dunia ini Kalau kita lihat Negara-negara Non-Muslim Itu tentaranya Boleh pakai jenggot Polisinya Boleh pakai jenggot Hanya ada Anda membaca Ada mungkin 3-4 negara Yang melarang Untuk berjenggot Karena sejatinya Itu tidak membuat Seorang Kalau bicara polisi ya Dia jadi jelek Karena jenggotnya Seorang tentara Jadi gak Sangar Karena jenggotnya Dengan jenggot Dia semakin sangar Dia semakin tampan Sebenarnya Selamat menikmati